Pesta Demokrasi Republik ini kian dekat. Pencoblosan Pilpres 2024 pada 14 Februari 2024 tinggal 3 bulan dan masyarakat akhirnya disuguhkan dengan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bakal dipilih. Senin 13 November kemarin, sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum menetapkan 3 paslon lolos persyaratan. Mereka adalah Anies Muhaymin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud. Komisioner KPU Bidang Teknis Kepemiluan Idam Kolik menjelaskan ketiga pasangan calon dinyatakan telah memenuhi syarat dari 3 persyaratan utama. Pertama memenuhi ambang batas pencalonan atau presidensial threshold. Kedua dinyatakan sehat jasmani dan rohani setelah menjalani tes kesehatan. Dan yang terakhir adalah dokumen pendaftaran dinyatakan lengkap. Sehubungan dengan telah ditetapkannya pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka kemudian secara melekat dilakukan pengamanan dan pengawalan untuk masing-masing individu capres dan cawapres yang dilaksanakan oleh kepolisian. Usai ditetapkan lolos dan bakal bertarung pada Pilpres 2024 ketika paslon, nanti selasa malam, bakal menjemput nomor urut mereka di Komisi Pemilihan Umum. Acara pengundian nomor urut akan diselenggarakan mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, diawali dengan gala dinner antara KPU dengan capres-cawapres. Tim Liputan CNN Indonesia